Saya lihat Kronos itu ya, agaknya kalau pemula seperti saya, belajarnya itu mudah. Lagipula ada tempat duduknya, jadi nggak terlalu kesel banget lah istilahnya. Lihat di Youtube, kebetulan saya mau mencari alat yang saya pikir lebih mudah, lebih ringan, lebih enak mengoperasinya. Setelah saya lihat di Youtube itu ya, saya tengah kepingin cari alat, terus Kronos ini sepertinya cocok keinginan saya, jadi saya terus menghubungi pusat sana, dia ajak ikut gathering, pas acara gathering itu, terus saya langsung pesan di situ. Sekalian lihat barangnya. Sebelumnya saya belum pernah pegang alat seperti Kronos ini atau traktor yang lainnya. Jadi saya tertarik sama Kronos, ada tempat duduknya, terus ada remnya, lebih mudah mungkin kalau saya belajar daripada traktor yang lain. Saya lihat Kronos itu ya, agaknya kalau pemula seperti saya, belajarnya itu mudah, lagi pula ada tempat duduknya, jadi enggak terlalu kesel banget lah istilahnya. Jadi sambil duduk bisa nyetir, bisa dilengkapi dengan rem, jadi misalnya ada turunan atau bayar langsung direm bisa berhenti. Tadi saya sudah menyebabkan langsung di jalan, saya rasakan itu juga enak, beloknya pun mudah, kakinya pun boleh mengimbangi untuk badan untuk menyetir. Bilahan juga nyoba, terus saya coba dengan rotarinya pun mudah, apalagi kalau beloknya itu di lahan agak sempit, tangannya satu sama apa, nyetir, yang satunya megang sampai diangkat di tempat duduknya itu mudah. Kronos ini dilengkapi dengan rem, apalagi kalau di lahan yang sempit, beloknya itu mudah sambil tempat duduknya itu diangkat. Tangannya yang sebelah kiri megang setir, yang satu diangkat. Terima kasih telah menonton!